Jangan bersembunyi di balik alasan jadi garam dan terang untuk terus bertahan dalam sebuah situasi yang tidak benar. Saya mau bertahan nih. Alasan kuat saya adalah saya kepengen jadi garam dan terang di marketplace, di tempat kerjaan saya. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan anak Tuhan dengan tekad seperti ini, Pastor? Kerjaan jadi penyiar itu happy nggak, Cuh? Happy dong. Ada nggak? Misalnya nih, Jonathan pengen sharing nih ya. Sisi gelap jadi penyiar itu apa sih? Sisi gelap. yang bisa berpeluang untuk curang nih. Sisi gelap di Batra Yuda itu adalah ketika kita siaran nggak pakai lampu. Itu gelap, Pak. Udah saya tebak. Udah saya tebak. Jonathan kalau dikasih ngomong serius gitu, pasti mati lampu nih. Kita bedanya rohani apa, Pak? Sisi gelapnya nggak ada kayaknya. Jadi penyiar itu paling aman, Sobat Rik. Nggak tahu ya. Udah nggak ada urusan sama misalnya ya, kalau yang sama duit-duitan gitu kan, rawan gitu ya. Kita tidak ada. Saya langsung terlintas itu. Dulu ada satu teman saya, dia tuh bilang gini, pekerjaan yang paling enak itu bagian ini. Apa ya? Bagian, contoh ya Sobat Rik. Dia ini tidak mendiskreditkan siapapun. Bagian pembelian. Oh, kenapa? Pasti nanti dikasih souvenir. Ayolah, Pak. Beli barang saya, Pak. Iya, tapi kalau souvenir masih nggak apa-apa. Suvenir nggak apa-apa. Contoh, contoh. Ada juga. Kita nggak usah sebutin bidangnya. Apa tuh? Mungkin bidangnya udah benar. Oh, ini. Oh, kita memikir baik nih ya. Ternyata job desknya untuk memanipulasi sesuatu, memanipulasi data, dan lain sebagainya. Supaya menguntungkan perusahaan, dan lain sebagainya. Tapi emang kerjaannya programmer mungkin, Pak. Memanipulasi data, Pak. Iya. Iya. Kalau yang itu sih nggak apa-apa. Kalau yang nggak baik itu loh. Nah, tapi kita hari ini masuk ke situ tuh Sobat Rida. Kita tidak sedang membahas satu bidang pekerjaan. Tapi ini... Luas ya. Luas nih ya. Ketika saya tahu pekerjaan ini nggak benar. Atau job desknya nggak benar. Nah, jadi bidang pekerjaannya nggak benar, atau job desknya nggak benar gitu ya. Tapi saya butuh pekerjaan ini, apalagi di masa pandemi gitu ya. Oh, benar lucu juga. Bagaimana? Ntar kalau saya keluar, saya dianggap monafik. Tapi kalau saya di dalam, saya nggak cukup kuat untuk dipengaruhi sama hal-hal yang buruk mungkin gitu ya. Kita akan ngobrol bersama siapa, Jonathan? Kita akan berbicara bersama Pastor Alex Nanlohi. Beliau ini dari Perkantas, Jakarta. Kita mau sapa dulu. Shalom, Pastor Alex. Halo. Shalom, Pak Alex. Halo. Halo, shalom Pak Natan. Shalom Pak Jum. Halo, terima kasih. Sobat Bahadera Yuda. Yes, terima kasih sudah sambung di Bahadera Yuda FM. Bagaimana kabar Pastor Alex? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah lebih terkendali beberapa situasi di sekitar kita ya. Betul, betul, betul. Betul. Tapi harus tetap dikendalikan gitu ya. Supaya nggak terlalu over gitu ya. Surabaya, Jakarta kondisinya mirip-mirip lah Pastor ya. Banyak orang yang udah capek banget gitu ya. Jadi ya tergantung kitanya untuk jaga kita. Tapi lebih capek lagi kalau terjadi lonjakan, wah itu nuruninya lebih capek. Beneran, sama-sama kita ngelahan diri ya. Betul. Iya, upaya kita nih Sobat Rayda. Supaya bed di rumah sakit itu tetap kosong. Iya. Jangan sampai membludak lagi. Jangan dipenuhi dia. Capek beneran Sobat Rayda ya. Hari ini kita bahas yang mungkin bikin capek nih, Master Alex. Karena mungkin banyak orang yang ngalamin juga. Iya. Dalam hatinya nggak damai. Iya ya, ini pekerjaan nggak bener nih. Atau bahkan pekerjaannya sih bener. Tapi iya ya, saya ngelakuin perintah atasan nggak bener nih gitu ya. Terus gimana? Apa yang harus saya lakukan? Padahal saya minggu ke gereja, diingetin sama hamba Tuhan. Kalau jalannya lurus, kamu diberkati. Tapi jalan saya nggak lurus, kayak nggak ada damai sejahtera. Tapi kalau menurut Pastor nih, kita mundur sedikit supaya kita ngerti patronnya. Prinsip untuk memilih pekerjaan untuk anak-anak Tuhan. Ini gimana, Pastor? Iya, ini menarik untuk kita memperhatikan bahwa kalau berbicara memilih pekerjaan, bagi kita orang percaya tentunya kita kaitkan itu bukan hanya dengan sebuah sarana untuk kita bisa memperoleh kehidupan. Tetapi ini kita kaitkan dengan panggilan. Jadi pekerjaan kita kaitkan dengan panggilan berarti itu ada yang memanggil. Nah, itu yang menarik. Jangan hanya berbicara panggilan, oh saya mau jadi apa, mau jadi apa. Tapi awal yang paling utama, ada yang memanggil. Dan kita yakin, kita percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang punya rencana, termasuk melalui pekerjaan yang di dalamnya kita akan terlibat. Karena itu kalau pertanyaannya tadi, bagaimana memilih-memilah? Saya pikir ya paling pertama adalah kita punya relasi yang benar dengan Tuhan. Untuk akhirnya dalam pimpinan Tuhan, kita bisa melihat beberapa aspek, beberapa sisi yang saya pikir itu akan Tuhan bukakan. Sehingga nanti di situ terkait, kalau saya selalu melihat terkait dengan Tuhan tentunya, tapi juga terkait dengan diri kita. Apakah itu kemampuan yang kita miliki? Apakah itu juga mungkin bagian yang Tuhan berikan jadi passion kita? Sesuatu yang mungkin kita senangi, itu juga bisa jadi petunjuk. Tapi bukan satu-satunya petunjuk. Saya pikir kita harus selaraskan antara talenta kita, selaraskan juga dengan bagaimana kita melihat passion kita, kita senangnya di bidang apa, lalu kita lihat juga bagaimana cara Tuhan memelihara selama ini. Nah itu akan jadi bagian yang indah, jadi dengan Tuhan, dengan diri kita, tetapi juga dengan sesama. Karena saya pikir tidak berarti kalau bekerja itu hanya untuk diri kita sendiri. Jadi justru di sini ada kebutuhan dunia, kalau kita pakai secara umum, yang Tuhan sedang jawab melalui pekerjaan kita. Nah jadi kalau kita bisa selaraskan ketiga hal ini, dengan Tuhan, dengan diri, pengenalan diri, kemampuan, dan juga kebutuhan di mana Tuhan memanggil kita, saya pikir ya itu sebuah perjalanan menemukan, wah ini nih yang Tuhan berikan sebagai pekerjaan. Iya, iya. Iya, iya itu penting ya. Ini cocok banget ya kita ngomongin sama Pastor Alex ya, karena kan dari Perkantas mungkin juga banyak anak-anak kampus yang ini gimana nih saya milih pekerjaan gitu ya, yang tepat terus juga. Tapi Pastor Alex masih yakin kan ada banyak sekali bidang pekerjaan yang dalam tanda kutip, ini nggak kotor, ini dalam tanda kutip nih ya, ini bersih, ini buat anak Tuhan cocok. Tapi kita masih punya optimis yang seperti itu kan, masih banyak pekerjaan yang baik buat kita kan sebenarnya ya. Saya sangat yakin bahwa di dalam dunia ini, Tuhan menghadirkan banyak pekerjaan yang di dalamnya kita sendiri memperoleh pemenuhan kebutuhan kita, itu kebutuhan bukan cuma duit ya, tetapi aktualisasi diri, kita bisa memaksimalkan potensi, tapi kemudian yang kedua, pekerjaan yang membawa berkat bagi orang lain. Jadi aspeknya itu mencari pekerjaan dan pekerjaan itu selalu terkait sama tiga hal, Allah, diri kita, dan orang lain. Jadi apakah melalui pekerjaan itu, kita dapat pemenuhan, orang lain diberkati, dan Tuhan dimuliakan. Saya pikir itu aspek yang harus kita lihat, dan saya masih percaya ada begitu banyak pekerjaan yang Tuhan berikan dengan aspek-aspek itu. Penyiar salah satunya ya. Ada kebutuhan pendengar ya, pendengar sobat Bahtera Yudha yang sedang dipenuhi, dan saya pikir itu cara Tuhan yang kita memperoleh pemenuhan. Benar, buat diri kita juga sama. Pendapatan juga ada, aktualisasi diri jelas gitu ya. Kelop ya Pak ya. Oke, luar biasa. Tapi sebelum saya masuk, ini sebenarnya saya ingin tanya soal resign-nya, tapi saya masuk mundur sedikit Pak. Bagaimana kalau misalnya di situasi yang seperti ini, saya bertanggung jawab untuk bikin laporan. Contohnya ya, ini contoh aja nih. Tapi atasan saya, menyuruh saya untuk memanipulasi datanya. Ini kan pergolakan nih ya Pak. Di satu sisi, kalau nggak nurut saya di itu. Tapi kalau saya nurut saya... Saya nggak jadi berkat buat orang lain. Nah ini kejadian yang paling sering tuh. Iya betul tuh. Jadi atasan yang nyuruh kita untuk ya bertindak bohong, manipulasi. Nah bagaimana sikap kita? Nah selesinya gimana tuh Pak Star? Nah setelah tadi saya bicara dan kita sepakati bahwa masih banyak pekerjaan yang di dalamnya tentunya Tuhan memberikan kesempatan kita berkarya. Tapi, nah ini kita harus ingat juga ya. Sehingga kita juga tidak menjadi orang yang melihat pekerjaan itu segala-galanya. Maksud saya begini, kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu tidak bisa kita lupakan. Sehingga, seperti apapun pekerjaan itu, pasti ada sisi baiknya, tetapi juga pasti ada celah-celah untuk atau bisa kita jatuh dalam dosa. Termasuk melayani Tuhan bisa juga. Di gereja, di gereja tuh tempat yang kayaknya paling baik gitu ya untuk kita bekerja. Tetapi, poinnya bisa jadi disitu yang kita senangkan adalah majelis jemaatnya. Amba Tuhan menyenangkan majelis. Jadi, sekarang ini sebenarnya kita tidak bisa berbicara tentang satu pekerjaan yang, ini pekerjaan ini bebas dari dosa. Tidak ada pekerjaan yang sama sekali terbebas dari kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Karena itu, kita harus melihat pertama, di dalam setiap pekerjaan, apa celah-celah yang berbahaya, yang memungkinkan kita mungkin kompromi, jatuh dalam dosa. Jadi, kalau tadi misalnya ya, kalau pekerjaannya keuangan, atau mungkin untuk provide data, wah itu sangat mungkin untuk supaya kelihatan bagus atau mungkin laporan pajaknya dibuat sebedemikian rupa. Nah, kita harus menyadari bahwa ada potensi itu. Tapi yang kedua, yang saya pikir harusnya, kalau ditanya bagaimana dong sikap kita, saya pikir sih mari kita belajar untuk, saya pakai istilah begini ya, kita-kita sama-sama berjuang dulu. Di dalam pekerjaan itu, perjuangannya itu bisa begini. Coba tanya sama orang-orang yang Kristen, yang mau hidup benar, dan juga berjuang mungkin di dalam bidang yang sama. Itu kan perjuangan. Kita tanya, bagaimana nih? Lalu yang kedua, kita juga berdoa dalam anugerah Tuhan, belajar untuk menghadapi bos kita, belajar untuk berkata, jujur, saya pikir begini, pasti ini tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Jadi mari ya, kita coba berselancar ya. Karena saya pikir sih, bukan berarti begini. Kalau disuruh, langsung bohong lalu, kemudian yaudah saya langsung keluar dari pekerjaan itu. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dia jujur bilang, Kak, ya ini karena adik-adik yang saya bilang, Kak, saya gagal. Kali ini saya ikutin bemaunya bos. Tetapi saya tahu ini nggak benar. Nah, saya lebih senang orang yang seperti itu, yang tahu kegagalan, tapi mau bangkit, dan kemudian saya bilang, ayo berjuang. Saya nggak kuasai bidangmu. Tapi kamu bisa tanya ke beberapa orang, kita kasih referensi, anak-anak Tuhan yang ada di bidang itu, bagaimana nih resikonya? Karena biasanya kalau kebohongan itu kan selalu ada resikonya ya. Kalau ketahuan, nanti yang masuk penjara siapa misalnya. Jadi kemudian kita bisa bukakan hal-hal itu, dan kemudian itu menolong dia juga untuk, meskipun kamu dibayar mahal, tapi ini resikonya luar biasa mengerikan, dan pastinya tidak menyenangkan Tuhan. Dan termasuk, menghadapi bos itu bagaimana. Kan ada seninya ya. Kita ini kan bukan bicara sama patung ya. Bagaimana bicara kalau mungkin bos kita mau dengar. Kalau dia nggak terbuka untuk diskusi, maka saya pikir sih dalam batas waktu tertentu, ya kita juga harus mengutuskan, mau stay di situ atau tidak. Saya pikir jangan mengatakan ya, kalau saya berjuang, nah perjuangan itu juga saya pikir dalam hikmat Tuhan, teman-teman atau Sobat Bahsera Yuda, akan bisa lihat batasnya di mana begitu. Baik, luar biasa. Oke, memang agak sulit begitu ya, entah itu bidang pekerjaannya yang beragam, tapi memang ketika kita ketemu sama orang yang lebih senior, dengan pekerjaan atau bidang yang sama, kita bisa belajar. Benar, benar. Kalau ujuk-ujuk langsung, apa-apa langsung, wah ini ada yang nggak baik, saya resign. Waduh, jangan-jangan Tuhan izinkan kita di sana untuk jadi agen perubahan juga ya. Bisa juga kan. Iya kan? Yes, itu yang saya yakini juga. Baik, Jonathan? Bagaimana kalau misalnya langsung resign, Pastor? Tapi kita butuh di pekerjaannya. Iya, nanti kalau dianggap, kalau resign terus dianggap munafi gimana, Pastor? Nah, itu. Sebenarnya kan dianggap itu bukan berarti kita seperti itu. Jadi saya pikir sih, jangan kemudian kita juga hidup kehidupan kita kepada penghargaan orang lain. Kita nggak hidup untuk menghidupi apa yang dikatakan orang lain. Yang penting sebenarnya kan apa yang Tuhan katakan dan kita mau berjuang untuk itu. Jadi, kalaupun munafik, ya ngaku, aduh, saya munafik, tapi saya nggak, saya tahu ini bukan yang seharusnya saya lakukan. Dan ayo bangkit gitu ya. Nah, karena itu saya pikir penting sekali kita punya support group juga ya. Saya pikir gereja-gereja membentuk komsel, membentuk KTB, kelompok tumbuh bersama. Sebenarnya itu jadi support group untuk ketika anak-anak Tuhan itu mau hadir dalam dunia, mengerjakan misi alat. Tapi, ya siapa? Kalau di sana kan semua ikutin maunya bos. Tapi, kita punya support group yang ikutin maunya bos yang utama, yang di surga. Baik, luar biasa. Ya, memang kalau kata-kata dianggap itu ya, buat kita yang kepengaruh ya mungkin ngefek ya. Tapi, kembali lagi, katanya dianggap. Ya kan? Dan kita mau mengakui atau nggak, dan mau berjuang atau nggak. Itu pilihannya. Atau kalau gini, Mas, beberapa kali sih Pak, ini bisa dibully juga loh sebenarnya. Jadi, saya ngalamin juga ya. Jadi, ada orang-orang yang membuli dan saya pikir itulah perjuangan kita ya. Perjuangan untuk hidup benar, hidup jujur ya. ya kita harus hadapi itu. Karena, kita mau hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Yes. Betul. Betul. Luar biasa. Ini, pertanyaan saya yang selanjutnya nih, Pastor. Ini yang kebalikannya. Kalau saya misalnya, pengen bertahan. Wah, saya mau bertahan nih. Alasan kuat saya adalah, saya kepengen jadi garam dan terang. Di marketplace, di tempat kerjaan saya. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan anak Tuhan dengan tekad seperti ini, Pastor? Kan tekad kan nggak cuma di awal saja, gitu ya. Takutnya di awalnya kayak bawa pedang ternyata sampai sana. Lah lah, cuman pisau. Karet ternyata. Karet lagi pisaunya. itu kan nggak ada tenaganya, nggak ada manfaatnya juga. Akhirnya juga kepengaruh. Apa yang dibutuhkan anak Tuhan ketika punya tekad? Oke deh, aku pengen jadi garam dan terang di tempat kerjaku. Saya pikir sekali lagi ya, ketika kita memutuskan untuk bertahan, maka kita pertama harus meyakini itu memang apa yang Tuhan mau. Jadi memang relasi kita dengan Tuhan yang meneguhkan untuk kita tetap stay di situ, dan juga mungkin, seperti tadi ya, beberapa kondisi kita sedang bergumul dengan sulitnya mencari pekerjaan, tapi kita tahu kita juga butuh penghasilan dari bagian itu. Tapi juga saya harus ingatkan begini, beberapa orang bilangnya mau jadi garam dan terang, tapi benar, waktu masuk ke situ, makin lama bukan makin jadi garam, bukan makin jadi terang, malah ikutan dengan orang lain hanya dengan alasan, ya mungkin nanti satu waktu, kalau saya sudah lebih lama di sini, kalau saya sudah punya kedudukan yang lebih tinggi, barulah saya memberi pengaruh. Jadi saya harus katakan, ini sekali lagi, ya pergumulan Sobat Bahtrayuda dengan Tuhan, tapi pastikan ya, bahwa jangan bersembunyi dibalik alasan jadi garam dan terang untuk terus bertahan dalam sebuah situasi yang tidak benar. Karena saya lihat ada ayat Alkitab yang mengatakan, kadang-kadang kan kita cuma ngutip Matius 5, ayat 13, 16, ya jadi garam, jadi terang, tapi ada ayat yang mengatakan Efesos pasal 5, ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang, kamu adalah terang dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya pikir poinnya ada di ayat 9 dan 10. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, mari kita terus menguji nih ya, dalam pekerjaan kita. Nah, saya harus katakan tadi ya, tidak ada pekerjaan yang totally, tidak ada pergumulan. Tidak ada pekerjaan seperti itu. Tapi terus kita harus menguji, karena kita hadir kan mau jadi garam, mau jadi terang. Apakah ini baik? Apakah ini adil? Apakah ini benar? Dan Alkitab juga mengatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, kadang-kadang kita nggak usah disuruh lagi bertanya, ini berkenan sama Tuhan nggak ya, bikin laporan ganda? Udah pasti tidak. Tapi kalau bertahan, apa tujuannya? Kapan kita akan memberi pengaruh supaya tidak seperti itu terus? Kalau saya harus mengerjakan itu, apa yang akan saya katakan? Supaya saya juga bisa menunjukkan identitas saya. Sehingga saya pikir disinilah perjuangannya. Nah, itu yang indah seringkali ya. Kadang-kadang kita mengalami pergumulan, tekanan, tapi kehadiran Tuhan saya pikir akan meneguhkan kita. Baik, seperti itu ya. Wow. Keputusan ada di tangan kita nih, Sobat Raida. Untuk bertahan, kalau memang kita udah mantep nih ya, bertahan, pasti saya sih percaya Tuhan kasih kekuatan. Kalaupun kita harus resign gitu ya, ya pasti ada jalan lain. Begitu ya, Jay. Kesimpulan mungkin dari Pastor Alex tentang ketika saya tahu pekerjaan atau bahkan job desk yang saya kerjakan ini nggak benar. Manipulasi, bohong, cahat mungkin, melukai hati orang, melukai hati Tuhan. Tapi saya butuh pekerjaan ini, apalagi di masa pandemi. Apa yang harus saya lakukan? Silahkan Pastor Alex. Iya, saya mungkin mengingatkan saja kalau tadi saya bicara tentang relasi dengan Tuhan sebagai bagian penting menolong kita bertahan. Disitulah kita punya hikmat, kapan harus lanjut, kapan harus berhenti. Saya pikir relasi dengan Tuhan akan menolong kita. Tapi yang kedua tadi ya, jangan lupa bahwa kita punya saudara-saudara seiman yang sedang berjalan bersama. Karena itu, nikmatilah komunitas yang Tuhan berikan ini. Saya juga berpikir ya, untuk orang-orang yang kadang-kadang sudah begitu sibuk sama pekerjaan, bahkan tidak memberi diri bergaul, berinteraksi, bertumbuh bersama anak-anak Tuhan. Baik di gereja, di persekutuan. Sehingga, ini yang saya lihat ya, dalam pengalaman ketika harus resign, tidak ada koneksi dengan orang-orang yang juga sama-sama cinta Tuhan. Dan padahal kan Tuhan juga bisa memberikan kita mungkin pekerjaan dengan, melalui orang-orang yang dekat dengan kita, yang mungkin juga kalau rekomendasiin pekerjaan, dia akan memberikan rekomendasi pekerjaan yang, wow, saya tahu nih, kamu mau hidup benar gitu ya. Atau ya itu, support group tadi. Jadi, saya pikir, mari kita bertahan dengan relasi dengan Tuhan, tapi juga relasi dengan saudara seiman, itu menolong kita melewati pergumulan, menghadapi situasi pekerjaan yang tentunya tidak mudah. Tapi ingat juga, kita harus menunjukkan identitas kita di dalam Tuhan, dan itu saya pikir kita harus siap juga menerima segala resiko yang dikatakan tentang kita. Wow, luar biasa. Tidak gampang, tapi hari ini sudah kita bahas, dan mari kita cek dalam bidang kita, dalam pekerjaan kita. Bagaimana? Apa celahnya? Kalau kita masuk dalam pekerjaan itu, apa celahnya nih yang bisa Iblis manfaatkan nih? Dan kita harus sadar, tetap andalkan Tuhan juga ya. Nah, nasional kami Pastor Alex ada di mana Joe? Anda mau kenalan, boleh di Instagram ya. Anda bisa follow Pastor Alex di alexnanlohy74. Tulisannya A-L-E-X-N-A-N-L-O-H-Y-7-4. TikTok juga ada. Banyak. Saya pasti buka TikTok, ada Pastor Alex, karena saya sudah follow juga ya. Pastor Alex, doa kami Pastor Alex sekeluarga boleh sehat selalu. Ini kami ucapin terima kasih banget, kalau sudah ngobrol panjang lebar tentang pekerjaan, dan semoga ini bisa jadi penonton buat para pendengar, dan juga kami yang mendengarkan, kalau memang bidang pekerjaan yang kami sedang jalani, di luaran gitu ya, ada yang nggak benar, atau ada celah yang bisa bikin kita jatuh gitu ya. Semoga kita bisa sama-sama berjalan bersama. Doa kami juga Pastor Alex, pelayanannya semakin luar biasa, dimanapun Pastor Alex berada, kalau mungkin pandemi sudah selesai, pas ada di Surabaya, boleh, mampir bersama kita. Iya. Iya, terima kasih. Udah pandeminya, semoga bisa makin berakhir. Makin berakhir. Terima kasih Pastor Alex sekali lagi. Thank you Pastor Alex. Tuhan terkati. Sama-sama Pak 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 Jo, Sobat Bahtera Yuda, terima kasih. You are listening to Bahtera Yuda Pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda The sound of faith, hope, and love.